Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan aku kita lanjutkan Pelajaran kita Masih rangkaian Dari bab Akikoh dan kurban Sebelumnya kita sudah belajar penyembelian Hewan Akikoh Dan pada kesempatan ini kita Dicara tentang kurban Bagiannya Masih sama Nanti kita akan membahas Apa itu kurban, bagaimana ketentuannya Apa hikmahnya Lalu manfaat Pembelajaran kita Akan menimbulkan sikap peduli Empati Memiliki rasa syukur Atas karunia Allah Dan tentu Ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya Itu yang menjadi ending Dari ibadah-ibadah Yang kita lakukan Nah Lalu kurban sendiri Menurut bahasa Berasal dari kata Korobah Yang artinya Secara syariat Kurban artinya Ibadah Dalam bentuk Melaksanakan penyembelian Hewan tertentu Atas dasar perintah Allah Hewan tertentu Nanti akan kita Sebutkan di belakang ya Dan tentu Atas petunjuk Atas contoh Dari Rasulullah Harapan utamanya Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah kurban sendiri Dilaksanakan pada Tanggal khusus Yaitu Tanggal 10 Dhul Hijjah Yang sering disebut dengan Yaumun Nahar Dan tanggal 11 12 13 Yang sering disebut dengan Yaumun Tashrik Bulannya Bulan Dhul Hijjah Jadi tidak ada lagi Bulan selain Dhul Hijjah Ya Jadi kalau 10 Muharram 10 Ramadan Itu bukan Kurban Ya Kurban itu Bulannya di bulan Dhul Hijjah Harus diingat Nah dalil naklinya Inna a'tayna Gal kaw Fasalli Li rabbika Wanha Inna shaniaka Uwal Inna Sesungguhnya A'tayna ka Kami telah Memberikan Kepadamu Al-kawthar Nekmah Yang Besalli Maka bersolatlah Di rabbika Untuk Tuhanmu Wanhar Dan berkorban Inna shaniaka Sesungguhnya Orang-orang yang membenci Engkau Wahai Muhammad Buah Dia Yang membenci itu Al-abedah Orang yang terputus Dari Nekmah Ini surat Al-kawthar Ayat Satu Sampai dengan Ayat Tiga Berikutnya Hukum korban adalah Sunnah mu'akad Sunnah mu'akad Artinya Sunnah yang dianjurkan Jika ada orang Yang mampu Tetapi tidak mau Berkorban Itu hukumnya makroh Makroh itu artinya Tidak disutai Makanya Kita harus selalu Yakin Setiap tahun Kita bisa berkorban Ya Jangan Seperti mindset Orang pada umumnya Berkorban itu Seumur hidup Sekali Disamakan dengan Haji Beda Ya Korban itu beda Dengan haji Kalau haji memang Seumur hidup Hanya sekali Karena Biayanya besar Dan antrinya Panjang Kalau di Indonesia Ya Jadi Allah itu Sudah tahu Makanya Manusia itu Hanya diwajibkan Sekali berhaji Tetapi kalau korban Setiap Tahun Jangan sampai Keliru ya Kodokoran Haji Tidak sama Lalu ketentuannya Tadi sudah Dilaksanakan pada Tanggal 10 11 12 13 Diri Hewan yang disembeleh Yaitu Kambing Berusia 2 tahun Domba Berusia 1 tahun Sapi atau kerbau Berusia 2 tahun Unta Berusia 5 tahun Ya Kalau orang Jawa Bilang Puel Puel itu artinya Gigi Aslinya Yang dibawa Sejak lahir Sudah tanggal Tanggalnya Bukan karena Kecelakaan Tapi tanggal Memang karena Usia Ya Manusia saja Kalau dalam Ya kalau Bahasa Jawa Pupa Itu sudah Pada usia Tertentu Nanti gigi kita Akan Lepas Dan tumbuh Lagi Berbeda dengan Gigi yang lepas Tidak tumbuh Itu Namanya Bukan pupa Tapi kecelakaan Daging Dibagikan mentah Dengan catatan Jika berlimpah Bisa diolah Atau diawetkan Ya Apalagi sekarang ini Ada Ejetihat Ya Ketika pandemi Orang tidak boleh berkerumun Orang tidak boleh berkumpul Yang penting Proses penyembelihannya Pas Pada tanggalnya 10 11 12 13 Perkara dagingnya Nyampeknya Kapan Nah itu ada Kemudian Ejetihat Diolah Ada yang dijadikan Rendang Ada yang dijadikan Dendeng Ada yang Diolah apa Ya Supaya agak awet Sehingga Kalau berlimpah Itu Cuman Kalau hanya Dibukukan Itu hampir sama saja Dengan dibekukan Ya Lalu Apa sih hikmahnya Pertama Menghidupkan Sunnah Para nabi Terdahulu Khususnya Nabi Ibrahim A.S Yang kedua Mendekatkan diri Atau Takoruk Ilallah Takoruk Ilallah Mendekatkan diri Kepada Menghidupkan Makna Di hari raya itu Adha Dari tanggal 10 Hingga 13 Dulhijjah Kita bertakbir Allahu akbar Allahu akbar La ilaha Illallah Wallahu akbar Wallahu akbar Wallillah Ilham Ya Itu disunnahkan Pada tanggal 10 Sampai 13 Nah korban itu Mengajarkan kepada kita Untuk bersikap Dermawat Tidak rakus Dan tidak Kikir Nah ya Makanya setahun Sekali itu Jangan Seumur hidup Sekali Itu Ngajarkan kikir Setahun Sekali Korban itu Menduduk Mendidik kita Untuk peduli Kepada Sesama Ya Peduli Kepada sesama Peningkatan Bisi Dan seterusnya Mendidik kita Untuk membunuh Sifat kebinatangan Misalnya Sifat tamak Atau rakus Sikap Ingin menang Sendiri Sikap Sonang-wenang Kepada orang lain Dengan berkorban Kita akan bisa Merasakan Penderitaan orang Dengan empati Kita Peduli kita Lalu Terakhir Biasa Mari Berpantun Ya Pohon Serikaya Dirambati Buah Kecipir Saya tahu Anda tahu Kecipir atau tidak Yang jelas Ada ya Cipir itu Enak itu Kalau di Sayur Pohon Kenari Diterpat Topan Tanpa Berdaun Maksudnya Karena kena angin Topan Daunnya Rontok Jadi orang Kaya Jangan Ragus Dan Kikir Biasakan Diri Berkorban Setiap Tahu Setiap Setiap Tahu Pemuka Agama Memakai Surban Seperti Foto Saya Di atas Itu Ya Memakai Surban 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 diikat Untuk Kendalikan Diri Maksudnya Kalau orang Tuh Bersurban Itu Biasanya Enggak Mau Jelalatan Enggak Kurang Ajar Ya Hiling Rek Surbani Gitu Ya Supaya Mengendalikan Diri Siarkan Agama Dengan Berkorban Berkorban Dekatkan Diri Kepada Ilah Ya Berkorban Setiap Tahun Ya Pamitan Yang jelas Bukan Bunga Cendrawase Lagi Tapi kita Berlayar Berlayar Di Laut Lepas Menuju Burma Burma Ombak Mengalir Menerpat Cadas Dermaga Belajar Racin Adalah Perintah Agama Agar Pikiran Cerdas Berakhlak Muria Demikian Anak-anak Semoga Bermanfaat Teruslah Belajar Teruslah Semangat Saya doakan Kalian Semua Jadi Orang Kaya Dan Bisa Berkorban Setiap Amin Allahumma Amin Subhanakallahumma Wa